Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Wah, tiga badannya besar sekali, pasti tenaganya kuat. Tuh kan benar, pukulan adik kuat, jadi jatuh deh. Ayo, Tur, kamu naik gantikan aku yang kuat ya, Tur. Ayo, ayo! Ah, Mika curang, pukulnya lebih dari tiga kali. Oh iya teman, aturan permainan ini gampang kok. Siapa yang kuat bertahan di atas batang pisang, dialah yang menang. Syaratnya setiap peserta mendapat jatah giliran memukul sebanyak tiga kali saja. Setelah itu harus mengisi ulang sarungnya teman. Mukul terus Guntur, agar Dika jatuh. Terus, terus. Wah, hebat segelung tur ya, Dika bisa jatuh. Ayo, siapa lagi? Sekarang giliran Mas Eko sama Dika ya. Ini baru pasangan yang seimbang. Ayo, Mas, kamu pasti menang. Waduh, Mas, Mas. Baru dua kali pukul, sudah jatuh. Sekarang saatnya cari ikan teman. Ayo, Anam, Adit. Kalian jaga sebelah sana ya. Agar aku sama Guntur mengulur jaringnya ke Mas Eko. Mengulur jaring ini, mesti hati-hati teman. Kalau tidak, akan mudah kusut. Masalahnya kalau sudah kusut, susah diurai lagi. Mau gak mau, ya harus dipotong bagian yang kusut. Oke, siap teman. Adit, Anam, ayo pukul-pukul airnya. Agar ikan lari ke jaring. Kaneman nyebutnya grob, yuk. Ya, cara menangkap ikan seperti ini banyak dilakukan masyarakat pinggir waduk pondok. Hanya dengan memukul-mukul permukaan air, bisa menggunakan alat bantu kayu atau cukup dengan tangan kosong. Intinya untuk menakut-menakuti ikan. Nantinya ikan akan lari ke arah perangkap. Mencari ikan sih bukan hal yang sulit di tempat kami. Karena komoditikan di waduk pondok ini, masih tergolong banyak teman. Wah, sepertinya lumayan banyak tangkap anikan hari ini. Lihat teman, apa yang aku pegang ini. Lumayan besar kan? Lelah, 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 utuh, utuh. Oh, walah, lepas, nak. Bicin sih. Main di waduk hampir menjadi rutinitas kami. Dari sekedar mandi-mandi hingga cari ikan untuk dimakan. Tidak sempurna rasanya. Kalau sudah dapat ikan, didiamkan saja. Ikannya dibolak-balik ya, biar matangnya merata. Yah, canda tau seperti ini yang susah kami lupakan. Saling berbagi dan membantu sesama teman. Nyam, nyam. Pelan-pelan ya, ikan jenis tawus ini banyak durinya. Teman-teman di rumah, bagaimana? Seru kan petualangan kami? Jangan lupa berbagi sesama teman ya. Aku yakin kok kalau kalian punya cerita petualangan sendiri. Selam bocah petualang dari Waduk Bondo.